Pemirsa tiga serikan ditampil membara menyampaikan gagasan untuk Jawa Timur lebih baik. Aduh gagasan hingga saling sindir tersaji dalam debat pilkanda Jawa Timur. Namun demikian ironisnya bahwa ada tata ruang yang kebenar ditabrak oleh namanya proyek pesisir yang dari Surabaya. Sayangnya pemimpinnya diam saja. Terima kasih. Dalam debat yang digelar Senin malam, calon gubernur nomor 1 Luluk Nur Hamidah tampil menyerang. Luluk berkali-kali mempertanyakan kebijakan pemerintah Jawa Timur. Luluk bahkan menyebut pemerintah Jawa Timur gagal tangani sampah. Namun calon gubernur nomor 2, Kofifa Inder Parawansah yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur Jawa Timur tampil prima. Kofifa mampu menjawab serangan Luluk dengan data. Kalau kita lihat bahwa sistem informasi pengelolaan sampah nasional yang mengatakan bahwa Jawa Timur ini memproduksi sampah yang begitu besar, 5 hingga 6 juta ton tetapi hanya memiliki kemampuan 2,6 juta per tahun berarti gagal pemerintah provinsi Jawa Timur untuk meng-encourage yang terkait dengan pilihan sampah. Bahwa hari ini ada kemampuan seluruh elemen di Jawa Timur, 3,8 juta ton sampah bisa kita kelola. Hari ini ada 50 TPA, ada 50 TPA yang sudah menjadi sanitary landfill kerjasama dengan sangat banyak negara di dunia. Sementara can gubernur nomor 3, Tri Risma hari ini pastikan bila nanti dirinya terpilih pimpinan Jawa Timur, akan transparan setiap mengambil kebijakan. Seluruh masalah bisa disolusikan. Seluruh program akan kami pastikan dilaksanakan tidak tanpa kesepakatan di bawah meja, namun semua kebijakan terukur dan transparan. Debat pamungkas Jawa Timur dipenuhi oleh pendukung masing-masing paswar. Debat kali ini menutup rangkaian debat calon gubernur dan calon wacu gubernur Jawa Timur. Kini para calon bisa fokus kampanye sebelum masuk masa tenang pada 24 November mendatang. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.